Hai cofren, disini kita ada soal tentang penaksiran nih. Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu ingat kembali cara menaksir hasil penjumlahan. Caranya adalah dengan membulatkan kedua bilangan tersebut terlebih dahulu, lalu hasil pembulatan tersebut kita jumlahkan. Sehingga disini, kita juga perlu ingat aturan pembulatan kepuluhan terdekat, yaitu jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Tapi, jika angka sesudahnya lebih besar atau sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Dan lebih dahulu kita akan menentukan taksiran terdekat dari 245. Di sini, untuk angka puluhannya adalah 4, dan angka sesudahnya adalah 5. Karena angka sesudahnya itu 5, maka kita akan bulatkan ke atas ya, ko friends. Maka disini, untuk angka puluhannya, yang tadinya 4, kita tambahkan dengan 1. Sehingga angka puluhannya menjadi 5, dan semua angka sesudahnya menjadi 0. Kita boleh, taksiran terdekat dari 245 adalah 250. Lalu kita akan menentukan taksiran terdekat dari 162. Di sini, angka puluhannya 6, dan angka sesudahnya adalah 2. 2 itu kurang dari 5, ya ko friends. Sehingga kita bulatkan ke bawah. Maka, untuk angka puluhannya tetap, dalam hal ini tetap 6. Dan semua angka sesudahnya menjadi 0. Kita dapatkan, taksiran terdekat dari 162 adalah 160. Wah, kita sudah setengah jalan nih. Tetap fokus ya, ko friends. Selanjutnya, kita akan menentukan hasil pembulatan kedua bilangan jika kita jumlahkan. Maka disini, untuk 250 kita tambahkan dengan 160. Dengan menggunakan cara penjumlahan bersusun, kita dapatkan 0 tambah 0, hasilnya 0. 5 tambah 6, hasilnya 11. Untuk angka satuannya, yaitu 1, kita tuliskan. Dan untuk angka puluhannya, yaitu 1, kita simpan. 1 tambah 2 tambah 1, dipoleh hasilnya 4. Yang artinya, hasil dari 250 tambah 160 adalah 410. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk taksiran terdekatnya adalah 410. Wah, kita sudah mendapatkan jawabannya nih, ko friends. Mudah kan? Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.